Ketika kakak memilih petani tanaman pora Ketika kakak memilih petani tanaman pora Pasti ada yang kontra dengan petani kakak Apalagi kakak dikenal sebagai legislator Menuduki posisi yang strategis sebagai wakil ketua DPRD provinsi Bisa dibilang itu sudah menunjang pendapatan Tapi kakak tetap terjun langsung untuk mengurus dan menjadi petani tanaman pora Itu sebenarnya alasan yang sehingga kakak turun langsung, terjun langsung untuk mengurusnya apa kak? Alasannya supaya, satu, petani kita yang selama ini orang anggap petani itu tidak bisa kaya Petani itu hanya standar hidupnya seperti itu Nah, itu yang saya lakukan supaya mereka bisa berubah hidupnya Mereka bisa tidak sesuai dengan fakta yang ada Contoh, misalnya anak muda sekarang Anak muda kan tidak ada orang yang mau peti bertani anak muda sekarang Apalagi, ya rata-rata sarjana pertanian misalnya Sarjana pertanian misalnya alumni dari Makassar Tidak ada, paling dari seribu yang lulus sarjana Paling yang kembali, berapa banyak Mereka biasanya ada di kota dan mereka mau bekerja di kantoran Padahal kalau ditekuni, dikerjakan dengan bagus pertanian itu Dengan mengurus cara tekun itu bisa menciptakan lapangan kerja Bisa menghasilkan, walaupun kita mengurusnya hanya satu ekat Nah, dari sinilah keinginan bagaimana mendorong petani yang tadinya dianggap dekil Biasa, tidak sejata Kemudian, nah Saya melakukan perubahan ini dan betul-betul mengurusi Dan Alhamdulillah, walaupun baru dua tahun Sudah ada dampaknya Sudah ada dampaknya Dampak yang saya cerita tadi itu Orang-orangnya di Goa, walaupun dia tidak menanang Sudah dibarkar dengan mobil Mobil baru, tiga unit Dengan tiga orang petani Belum lagi misalnya cerita-cerita yang lain Nah, inilah yang mendasari kenapa saya harus turun Terkhusus misalnya di daerah-daerah pemilihan saya Sidra, Pindra, Mereka Bagaimana betul mendorong ini Bagaimana mewujudkan sebuah perubahan di sektor pertanian Yang oke, misalnya dengan menanam padi Dengan menanam jagung Atau tanaman horticultura Atau tanaman perkebunan Alhamdulillah disitu sudah bisa dapat rezeki Ya kan? Jual duran, jual rambutan, kopi, mangga, padi, jagung Alhamdulillah sudah Sudah bagus Nah, tapi Dengan memadukan komoditi ini Bisa menambah pendapatan mereka jauh lebih bagus Karena ya dengan orang Kalau betul-betul ditekuni dengan bagus Orang bisa dapat hasil panin 200 juta per hektan Dalam waktu 8 bulan Dalam waktu 8 bulan 200 juta, luar biasa Mungkin itu juga yang jadi alasan tak? Sampai memilih Akhirnya untuk melirik Melirik Iya Itu menjadi alasan Ya, itu menjadi alasan Karena komoditi ini Kedepannya menjadi bahan Pangan masa depan Bahan pangan masa depan Orang kalau makan ini satu Dia low sugar Jadi orang kalau mau diet Yang besar-besar perutnya Yang besar-besar kupinya Orang makan ini Seperti orang cairnya dan orang depan Ya kan? Makanya Namanya ada beras dayak Beras silataki Misilataki Nah, dari sini dia asalnya Karena dia low sugar Low karbohidrat Dan membuat torak selalu kenyang Karena itu dia Selain menjadi bahan makanan Juga bisa buat kosmetik Bisa buat Lele pesawat Bisa pengkilat kain Dan bisa menjadi obat-obatan Nah, jadi Bahan baku porang ini Sangat dicari Dan menjadi Sumber Bahan Pangan baru Di masa yang akan datang Nah, inilah kenapa saya Betul-betul menggeluti Dan betul-betul Bisa mendorong Sebuah perubahan Yang suatu saat nanti Lahan-lahan tidur lagi Tidak ada lagi di Sulawesi Selatan Tidak ada lagi di Sulawesi Selatan Lahan yang mengganggu Karena porang Tanpa misalnya Ada pohon sawit Ada pohon karet diatasnya Ada pohon mangga Ada pohon pisang Itu bisa ditumpang sarikan Jadi tanpa mengganggu Pohon utama Itu bisa ditumpang sarikan di bawah Nah, itulah Menjadi dasar bagi saya Kenapa Ya, saya Dianggap Walaupun orang menganggap Saya sudah diberi amanah Kejabatan sebagai Kepinan karta di Sulawesi Selatan Sebagai waktu ketua DPR Tapi saya masih Rela turun bertani Untuk memberikan contoh Karena Masyarakat petani itu biasanya Otaknya ada di matanya Ada Apa yang dia lihat Itu yang dia lakukan Karena sekedar teori Kalau begini Kalau lakukan itu Tanpa kita lakukan Susah Nah, inilah Semangat kami Semangat perubahan Dan Dalam waktu yang singkat Dalam waktu yang Dua tahun Ini sudah dirasakan Dampaknya di seluruh Sulawesi Selatan Bahkan ke seluruh Indonesia Kakak Sahar Indonesia kan kaya Sama hasil Pertaniannya Ya Apakah tidak ada nanti Niatan tak Untuk melirik Mungkin Hasil Sektor pertanian yang lain Misalnya cengkeh Cengkeh Sama Tanaman porang kan Nilai jualnya Kayaknya Tidak ini Tidak berbeda Tidak berbeda Tidak berbeda Tidak berbeda Tidak berbeda Tidak berbeda Tembu bebas Dimana saja Jadi dengan di hutan Di hutan-hutan Kita di sulai selatan Ini banyak sekali Nah artinya Masyarakat bisa Saya sudah ajarkan Ke masyarakat Seperti di pangkep Di sidram Di bulu kumbang Dan di jawa timur Porang ini Tumpang sari Jadi Kiri kanannya cengkeh Di bawahnya porang Jadi porang tanaman Jangka pendek Terus jangka panjangnya Cengkeh Nah jadi Dalam satu hektare Kita bisa memadukan Karena porang juga Tidak bisa tumbuh Kalau tanpa pakai naungan Nah makanya Seperti merica Kakao Pisar Itu bisa dikembang sari Jadi tidak ada salahnya Kalau Melirik ke militi lain Tapi Untuk Tahun Beberapa tahun Yang akan datang ini Saya akan fokus betul Budidayanya Atau bulunya Sudah selesai Sudah selesai Saya sudah paham betul Dan belajar secara Otonidak Dan sekarang Saya masuk Untuk persiapan Industri Dan hilirnya Supaya Bahan baku Yang ada Ini bisa Diekspor Tidak dalam bentuk mentah Tapi Diekspor Dalam bentuk Bahan jari Nah begitu Kira-kira Hasil survei Untuk semester pertama Di tahun 2021 Ekspor porang di Indonesia Sudah mencapai 14.008 ton Angka ini meningkat tajam Senilai Sebanyak 160% Dibandingkan semester pertama Pada tahun 2019 Nah yang nilainya Hanya 5.7.000 ton Kira-kira Berapa kontribusi Selawesi Selatan Untuk mengekspor porang Di tahun 2021 Total nilai ekspor porang Di seluruh Indonesia ini Itu meningkat tajam Sekarang sudah 993 miliar Di semester Ini Semester awal Iya Semester awal Saya berharap Dengan diskusi Pak Menteri Pertanian Di diskusi Pak Dirjen Tanaman Pangan Ini kita Dorong penuh Dorong penuh Supaya Di semester kedua Itu Ekspornya bisa sampai 4 sampai 10 kali lipat ekspornya Jadi kalau sekarang Semester pertama 993 miliar Nah tahun depan ini Bisa sampai 5 sampai 10 triliun Hasil ekspornya Agar supaya Nah Dia mempunyai Multiplier efeknya kuat sekali Nanti mendorong Pertumbuhan ekonomi Jadi orang dari desa Kemudian membawa Bahan bakunya ke industri Bergerak Bergerak dari Transportasi Kemudian ke pelabuhan Lalu dia mempunyai Multiplier efek yang besar Nah Saya berharap betul Dengan Sudah banyak sekali orang yang Yang melakukan Walaupun belum Sesuai target saya Target saya tahun ini Ada sekitar 22 ribu hektare Di Selesi Selatan Dengan masyarakat Yang menanam sendiri Kemudian Dia investasi Menggunakan Danakur Atau dia investasi Dengan Para investor yang ada Nah Kalau ini sudah berjalan 22 ribu hektare Yang ada di Selesi Selatan Itu bisa Mendorong betul Pertumbuhan ekonomi ini Semester Kedua nanti Semester kedua Tahun 2021 Dan Semester 1 2022 Nah Begitu Tapi nilainya ini Kak Berapa Berapa Yang susel Kontribusinya Kontribusinya Di Selesi Selatan Karena Karena Sumber Porang itu di Indonesia Satu ada di Jawa Timur Dua Ada di Selesi Selatan Tiga Ada di Besar Tenggara Timur Ini Tiga sumber Yang Yang Tumbulian Tumbulian Nah kemudian Diikutilah daerah-daerah tetangga Seperti Gubernur Kalimantan Utara Datang Ketempat saya Untuk Edukasi Tentang Orang Para Bupati-bupati Duluat Selesi Selatan Datang Dinas Pertanian Dari seluruh Indonesia Datang Ketempat saya Untuk Belajar Dan mereka Sudah Kontribusi Selesi Selatan Ya Dari Pertumbuhnya Sekitar 14% Itu Bisalah Mencapai 40-50% Kontribusi Selesi Selatan Angka yang cukup tinggi Angka yang cukup tinggi Sekali Dan Industri Yang ada di Selesi Selatan Sudah besar Sudah banyak Jadi Masyarakat Petani yang Begitu Mendengar Misalnya Komunik Orang ini Banyak Lalu Dia tahu Oh ini Pali Ini banyak Di tempatku Nah Tidak usah khawatir Tentang Mau Budilayakan Karena Pabrik yang ada Di Selesi Selatan Ini yang Mereka Beroperasi Sudah lama Itu Masih Kewalahan Karena Kapasitasnya Perbulan 2.500 ton Perbulan Ada 5 Pabrik di Selesi Selatan Kewalahan Bahkan Bulan Agustus Ini Mereka Sudah berhenti Untuk produksi Karena Tidak ada Mie orang yang Mau jual Tidak ada Mie orang yang Menjual Karena Habis Mie Sudah habis Bahan bakunya Pabrik harus Jalan terus Jadi pabrik Di Selesi Selatan Itu berproduksi Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Setelah itu Tidak ada Nanti akan Berproduksi lagi Di bulan 1 2 3 Nah Sampai Bulan 8 Berikutnya Saya Sudah Mengatur Dengan Bersama Petani Dan Kelompok-kelompok Petani Yang ada Saya sudah Mengatur Bagaimana Nanti Kedepan 2022 Ini Eksportir Dan Pabrik Bisa Berproduksi Setiap bulan Tidak berhenti Selama Setahun itu Kalau ini Terjadi Maka Berarti Yang harus Didorong Bagaimana Orang Mau Budidaya Bagaimana Orang Mau Menanam Nah Seperti itu Kakak Roli Tadi katanya Kakak Sahal Kontribusinya Sosos Sudah mencapai 50% Kalau Kontribusi Kakak Sahal Pribadi Sudah berapa Kalau boleh Tahu Alhamdulillah Sudah Ada Yang paling penting Bagi saya Bagaimana Setelah saya Berbuat Orang melakukan Hal yang sama Dan setelah Melakukan Hal yang sama Bertambahlah Pendapatannya Bertambahlah Hasil Nilai Dari Tanah Tidak Produktif Itu tadi Dan tadinya Tanah tidur Mereka juga Menanam Menanam Lalu Kemudian Ada Manfaatnya Daripada Marginal Daripada Tidur Daripada Tidak Terurus Nah Mereka Menggunakan Juga Jadi Yang penting Tahun 2019 2020 2021 Saya Mendorong Dulu Ayo Daripada Tidak Terurus Daripada Kubuang Waktumu Ayo Lakukan Hal yang sama Dan Alhamdulillah Yang saya Senang Kalau saya Diundang Oleh Masyarakat Desa Kemudian Datang Ke desa-desa Dan mereka Bercerita Wah Enak Adalah Tabungan Sudahlah Kita Baru Rumah Sudahlah Kita Perbaiki Rumah Alhamdulillah Nah Karena Untuk Musim Tanam 2021 Dan 2020 Nanti 2021 Akhir Sampai Panen Nanti Di 2022 Awal Kita Lihat Dulu Apakah Betul-betul Bisa Terukur Dari Hasil Produksi Yang Ada Di Selatan Ini Bisa Membuat Tumbuhnya Ekonomi Di Dari Kita Di Sudah Selatan Tumbuh 7% Kenapa Berpengaruh Karena Kita Andalanya Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan Sektor lain Yang Seperti Perhotelan Perdagangan Kemudian Pariwisata Turun Sementara Kita Di Sudah Selatan Ini Tumbuh Jadi Walaupun Ini Turun Tapi Tumbuh 14% 16% Pertanian Maka Ini Bisa Balas Maka PDRB Kemudian Depisa Itu Harus Kuat Dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Indonesia Coba Lihat Bali Lihat NTB Daerah-daerah Pariwisata Mereka Kan Turun Jogja Misalnya Di Masa Pandemi Kenapa Karena Andalan Mereka Pariwisata PPKM Level 1 Sampai 4 PSBB Istilah Lockdown Membuat Mereka Tidak Bisa Bikin Apa-apa Kalau Kita Di Sudah Selatan Bersyukur Kita Bisa Berbuat Banyak Dengan Dorongan Inilah Maka Ada Peran Ada Manfaat Kepada Masyarakat Seperti Itu Tadi Tadi Kak Sahar Bila Kalau Selatan Menjadi Urutan Kedua Yang Banyak Ditubuhi Tanaman Porang Nah Itu Kan Juga Tidak Terlepas Karena Sekarang Budidaya Porang Di Sulse Sudah Dimana Mana Sudah Kayaknya Yang Belum Tinggal Kota Kota Makassar Palopo Pare Pare Kalau Tidak Salah Ya Tiga Kota Yang Belum Karena Minimnya Lahan Nah Kak Ketika Musim Panen Tiba Harga Biasanya Anjol Bagaimana Cara Mengantisipasinya Dan Bagaimana Kesiapan Pemerintah Jika Sewaktu Waktu Pihak Swasta Tidak Bisa Lagi Memproduksi Nah Kalau Soal Harga Anjol Harga Sampai Sepuluh Tahun Yang Akan Datang Tetap Stabil Stabil Nah Bedanya Komoditi Ini Dengan Komoditi Lain Karena Komoditi Ini Tersimpan Lama Tidak Apa-apa Tersimpan Di Dalam Tanah Sampai Tiga Tahun Juga Tidak Apa-apa Justru Semakin Bagus Karena Semakin Besar Nah Komoditi Ini Bisa Dikabung Anggaplah Bulan Delapan Bulan Delapan Pertama Waktunya Panen Kita Belum Mau Panen Udah Taruh Dalam Tanah Terus Dia Tumpul Lagi Yang Tadinya Di Dalam Tanah Satu Kilo Disimpan Lagi Lapan Bulan Kemudian Berubah Dia Menjadi Lima Kilo Terus Delapan Bulan Kedua Kita Belum Mau Panen Mau Simpan Lagi Karena Harganya Belum Bagus Simpan Lagi Lapan Bulan Berikutnya Dari Lima Kilo Dia Akan Berubah Menjadi Sepuluh Kilo Jadi Semakin Lama Disimpan Semakin Bagus Nah Kemudian Saya Untuk Mengantisipasi Harga Kedepannya Sekarang Ini Harga Poran 7500 Per Kilonya Iya Dalam Satu Tanaman Poran Itu Biasanya Menghasilkan Berapa Kilo 1-3 Kilo Dengan Besar 8 Bulan 8 Bulan 21 Kalau 21 Berarti Orang Biasanya Menanam 30 Ribu Batang Berarti 21 Ribu Kali 30 Berarti Bisa Mendapatlah Sekitar 260 Juta Per Hektare Per 8 Bulan Sekali Panen Biasa Dengan Modal 70 Sampai 80 Juta Per Hektare Karena Memang Modal Awalnya Agak Besar Karena Dari Bidnya Tapi Cuma Sekali Investasi Jadi Keuntungannya Bisa Sampai 3 Kali Lipat Soal Harga Kami Sudah Melakukan Antisipasi Karena Orang Ini Mempunyai Bahan Baku Bahan Kandungan Namanya Glukomanan Glukomanan Inilah Kalau Di Extraksi Dijadikan Tepung Jadikan Tepung Lalu Kemudian Tepung Itu Bisa Dijadikan Mie Bisa Dijadikan Bahan Kosmetik Bisa Dijadikan Bahan Obatan Bahan Makanan Inilah yang Mahal Makanya Porang Itu Sama Dengan Rumput Laut Dia Bisa Masuk Bahan Bangkunya Dimanapun Berbeda Dengan Jagung Berbeda Dengan Beras Kalau Jagung Dia Hanya Untuk Bahan Pangantok Beras Juga Umumnya Seperti Itu Tapi Kalau Ini Bayangkan Bisa Menjadi Lep Pesawat 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 Terima kasih.